Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini aku mau bikin sup Hongkong lagi ya temen-temen tapi kali ini aku mau bikin powdong temen-temen bagi temen-temen subscriber aku terima kasih sekali telah mendukung channel aku dan bagi temen-temen yang baru bergabung jangan lupa like-nya subscribe dan aktifkan pula tombol notifikasinya ya temen-temen agar aku lebih hiat lagi untuk membuat video-video tutorial seputar masakan Hongkong Oke temen-temen langsung saja kita ke bahan-bahannya ya temen-temen nah disini aku mempunyai ini sekitar 500 gram ya temen-temen atau setengah kilo ini cuicin temen-temen cicin atau daging babi ya yang bagian cicin itu dan aku hanya membutuhkan satu buah cikwa saja temen-temen karena yang makan cuma satu orang ya nenek dan ini leji temen-temen leji ini rasanya manis ya temen-temen leji ini kita sisihkan dulu dan kita lihat bahan-bahan herbalnya ya temen-temen ya herbalnya aku menggunakan ini waisan temen-temen beberapa beberapa saja ya temen-temen enggak banyak ini karena satu orang saja lalu ini sisat dan ini linci temen-temen ini linci sisat ini satu paket ya temen-temen atau satu pasang nggak bisa dipisahkan cie nah ini yang ini pahap ya bunga lili kering atau pahap dan aku menggunakan satu buah kurma kering ya oke temen-temen kita langsung ke prepare-nya ya capcu nah ini kita cuci bersih dulu temen-temen cuci yang bersih ya nah ini sudah aku cuci beberapa kali ya temen-temen ini sudah bersih dan untuk yang terakhir kita rendam dan ini nanti air rendamannya kita masukkan sekalian buat ngesup ya temen-temen ya biasanya aku rendam dulu kurang lebih sekitar satu jam karena ini bahan kering biar nanti agak lunak gitu loh temen-temen dan air rendamannya ini nanti kita masukkan sekalian ke sup ya temen-temen ya lalu jikwanya akhirnya kita kupas ya guys oke selesai ini kita cuci bersih dulu untuk jikwa aku utuhkan ya temen-temen ya karena ini di sup lama nanti dia dengan sendirinya empuk ya oke temen-temen sisihkan dulu dan untuk lejinya ini akan aku rebus dulu ya temen-temen ya biar nanti mudah untuk dikupas oke temen-temen kita rebus air nah ini daging babinya saya iris ya kakao seperti ini ya temen-temen dan ini akan aku jodsoi dulu akan aku godok sebentar dan setelah airnya mendidih kita angkat dan kita cuci bersih ya temen-temen nah oke airnya sudah mulai mendidih kita matikan kompor kita angkat dan cuci bersih nah ini dia guys bahan-bahannya sudah disiapkan ya sekarang kita mulai merebus airnya guys oke guys dan disini aku mulai merebus air ya guys ya dan ini bahan yang sudah aku rendam tadi aku masukkan ya dan cikwanya juga lalu daging babinya juga ya guys untuk lejinya akan aku masukkan di akhir ya nanti kita rebus kurang lebih setengah jam saja untuk lejinya ya oke guys kita tunggu airnya sampai mendidih kita tutup dulu nah guys ini mulai mendidih ya oke kita aduk dulu dan kita tutup lagi ya temen-temen ini akan aku rebus satu jam menggunakan api sedang cenderung kecil ya temen-temen ya nah temen-temen ini sudah aku rebus selama satu jam ya sekarang aku masukkan lejinya dan kita rebus lagi setengah jaman baru kemudian nanti kita tambahkan garam ya temen-temen oke temen-temen sekarang kita tutup lagi nah guys ini sudah saya rebus sekitar satu setengah jam ya guys ya ini nah sekarang saya tambahkan garam ini sekitar setengah sendok teh saja ya lalu kita aduk rata kembali dan kita matikan kompor ya guys ya nah ini dia hasil akhirnya ya guys sup jikwa daging babi dan lukji siap untuk dihidangkan dan sup ini cocok untuk musim panas cocok juga untuk musim dingin ya silahkan temen-temen coba bikin sup ini buat majikan semoga majikan suka jangan lupa like-nya subscribe share dan aktifkan tombol notifikasinya temen-temen wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati